Halo kita ketemu lagi di video mengenai DBMS khususnya untuk kuliah sistem manajemen basis data kali ini kita akan membahas mengenai database manajemen dimana salah satu dari sekian banyak tugas seorang database administrator itu adalah memanage basis data mulai dari instalasi ya sorry sebelum instalasi kan kita harus juga memilih databasenya aturan apa saja yang bisa digunakan seorang database administrator untuk memilih database sesuai dengan kepentingan pengguna dan bisnis lalu juga bagaimana melakukan instalasi sampai dengan pengelolaan dari physical database yang digunakan untuk menyediakan informasi untuk pengguna dan bisnis oke kita mulai baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih produk database manajemen sistem tertentu jadi kalau dalam kuliah sebelumnya saya suka menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan itu adalah besarnya data yang dapat yang harus dikelola dan kemampuan dari database manajemen sistem itu sendiri ya sekarang kita akan lebih detail lagi ada delapan komponen yang harus diperhatikan dalam memilih database manajemen sistem yang pertama adalah dukungan model data meskipun misalkan disini apa secara umum konsep relasional database relasional database manajemen sistem itu memang umum digunakan tetapi juga mungkin ada kebutuhan bisnis tertentu yang apa itu memerlukan tipe database jenis lain contohnya sekarang yang sedang cukup banyak dibahas itu adalah DBMS yang memanfaatkan selain relasional juga no SQL atau mungkin ada beberapa yang kebutuhan untuk menggunakan object oriented database manajemen sistem jadi sekali lagi meskipun umumnya itu adalah relasional tapi mungkin seorang DBA sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data di tempat kerjanya itu membutuhkan juga model data yang lain selanjutnya yang nomor dua adalah konsistensi data pastikan bahwa DBMS itu dapat menjaga konsistensi data karena banyak sekali data yang harus dikelola apakah data yang disimpan di field itu hanya berupa data apa itu teks karakter angka saja misalkan atau juga harus mengelola data seperti gambar atau video nah hal-hal seperti atau mungkin juga spreadsheet atau data lain yang bisa link website misalkan apakah itu juga harus dikelola nah jika memang harus dikelola artinya banyak sumber data yang harus disimpan di dalam database dan konsistensi dan kemampuan untuk mendefinisikannya itu harus menjadi pertimbangan untuk memilih DBMS yang ketiga adalah tentu saja security alias keamanan data bagaimana jika DBMS crash bagaimana jika DBMS mengalami kerusakan seberapa mudah melakukan backup seberapa mudah melakukan recovery dan bagaimana kerangka kerja yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut bisa dengan mudah didukung oleh DBMS tersebut misalkan ada aturan untuk melakukan backup itu seminggu sekali bagaimana caranya supaya pengelolaan mengenai backup ini jangan sampai mengganggu jalannya penggunaan database atau jalannya bisnis yang keempat adalah perlindungan data ini berkaitan dengan hak akses so demikian banyaknya pegawai yang menggunakan pegawai atau pengguna yang menggunakan basis data hak aksesnya ini harus bisa diperhatikan jangan sampai salah memberikan hak akses dan DBMS yang dipilih harus dapat dengan mudah pertama adalah tentu saja melakukan perlindungan data pribadi khususnya hak akses dapat menentukan rutinitas mungkin ada satu pegawai yang nanti harus diberikan hak akses yang berbeda lalu juga bagaimana memantau pemanfaatan hak akses ini yang kelima ini masih berkaitan dengan hak akses tapi aksesnya ini adalah multi akses mungkin dari satu jaringan mungkin dari internet misalkan nah ini harus bisa terintegrasikan ke dalam infrastruktur IT teknologi informasi yang memang tersedia di perusahaan tersebut jangan sampai memilih DBMS yang ternyata tidak didukung oleh infrastruktur yang tersedia sehingga akan menghambat atau bahkan mungkin menyulitkan multi akses dari berbagai pengguna ya sinkronisasi dan integrasi dengan alat kakas lain sangat penting artinya mungkin kita perlu mengambil data dari aplikasi lain itu bisa dengan mudah import ekspor data bisa dengan mudah dilaksanakan karena memang fungsi atau fitur tersebut memang sudah terdapat di dalam DBMS tersebut ya yang keenam adalah efisiensi yang pertama DBMS dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan mungkin juga bagaimana DBMS ini bisa menyimpan data di cloud computing ya di komputasi awan ini adalah hal yang umum sekarang kenapa karena lebih murah perusahaan tidak perlu menyediakan infrastruktur yang mahal ya dan kompleks untuk penyimpanan data mereka bisa memanfaatkan cloud computing pertanyaannya adalah apakah DBMS mendukung atau tidak nah efisiensi ini juga terkait dengan skalabilitas artinya apa seberapa banyak data yang harus disimpan yang harus di backup nah syarat ini artinya si DBMS harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis itu nomor 6 dan nomor 7 ini ada sedikit kaitannya juga dengan IMK ya interaksi manusia komputer bahwa DBMS juga harus mendukung usability atau kegunaan artinya apa kita melihat dari user interface banyak orang banyak pengguna akan menggunakan database tersebut dan bagaimana desain dari user interface interface nya itu mendukung semua peran berbeda intuitif mudah digunakan mudah dimengerti mudah dipelajari oleh pengguna oleh pegawai oleh staff yang tidak memiliki latar belakang IT atau informatika jadi user interface tampilan dari DBMS ini juga penting yang terakhir yang kedelapan adalah implementasi dan biaya layanan dalam implementasi mungkin diperlukan modifikasi modifikasi untuk menyesuaikan fitur-fitur atau dukungan yang memang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan yang memanfaatkan DBMS tersebut ini harus bisa dilakukan dokumentasi harus lengkap ya kadang-kadang kita juga apa jarang menggunakan dokumentasi tetap ini harus ada ya mengantisipasi segala kemungkinan dan yang terakhir adalah pada saat implementasi ini juga harus menguntungkan dari sisi segi biaya layanan untuk perusahaan ya istilahnya disini adalah total biaya kepemilikan artinya investasi terhadap apa itu pembelian DBMS itu juga harus dapat dihitung keuntungannya untuk perusahaan jadi pemilihan DBMS ya harus semaksimal mungkin menguntungkan bisnis perusahaan itu adalah delapan komponen yang harus diperhatikan seorang database administrator jika akan memilih DBMS atau mungkin mengganti DBMS disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna dan bisnis perusahaan baik dari sisi DBMS manajemen sendiri dalam video ini kita akan membahas 5 saja ya mulai dari instalasi sampai dengan aplikasi tuning hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari instalasi disini juga pemanfaatan memori jadi seorang database administrator juga harus memahami perangkat keras yang digunakan server yang digunakan untuk instalasi DBMS tersebut harus memahami si server itu menggunakan aplikasi saja untuk menentukan input output contention penggunaan CPU sampai dengan aplikasi tuning penyetelan tuning supaya database bisa berjalan dengan efektif dan efisien baik kita bahas satu-satu pertama adalah instalasi DBMS sepertinya mudah ya gampang saja melakukan instalasi tapi juga seorang database administrator harus perhatian kepada hal-hal yang disaratkan dalam sebuah instalasi harus melakukan instalasi yang benar dari produk DBMS dalam lingkungan apa itu software dan hardware yang memang sudah tersedia biasakan untuk memperhatikan dengan sesama petunjuk dan persyaratan instalasi mana yang perlu di install apakah semuanya harus di install apakah perlu ada setting apakah ada yang bisa di install belakangan atau tidak ternyata dari utility tidak semuanya dibutuhkan atau mungkin bahkan sebaliknya dari utility yang atau utilitas yang disediakan oleh DBMS tersebut semuanya harus di install itu memerlukan misalkan setting-setting tertentu ini harus diperhatikan tiap langkah dalam instalasi di perhatikan di review dengan baik sesuai dengan panduan instalasi dari produsen DBMS nya ini contoh saja misalkan seorang DBA juga harus memastikan berapa kebutuhan space di hard disk atau tempat penyimpanan untuk DBMS nya dan untuk operating system dan untuk aplikasi lain dan berapa sisa space yang harus di apa di 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 dikosongkan misalkan disini minimal sisakan 20% ruang dalam data storage basis data hard disk supaya menghindari file corrupt atau filenya rusak karena pada saat melakukan DBMS tersebut digunakan butuh misalkan sistem itu butuh temporary file untuk menyimpan file sementara sebelum di memory di hard disk sebelum dipindahkan misalkan ke physical database dan itu butuh tempat jangan sampai instalasi menyisakan kurang dari 20% tempat kosong di hard disk selanjutnya untuk pengawalan memory seorang DBA harus bisa menggunakan memory dengan efisien harus bisa memastikan aplikasi apa saja yang berjalan bersama DBMS apakah aplikasi itu jalan di depan atau jalan di belakang background application misalkan apa ya antivirus setiap komputer dijalankan antivirus ikut jalan tapi tidak kelihatan pastikan bahwa memory yang digunakan oleh aplikasi lain itu tidak mengganggu kinerja dari DBMS pengelolaan buffer ini harus dimanfaatkan yang jalan di apa aplikasi yang jalan dan menggunakan memory itu memang aplikasi yang dibutuhkan saja jangan sampai ada aplikasi yang jarang digunakan tetapi tetap memanfaatkan memory sehingga akan menghambat penggunaan aplikasi yang lain khususnya DBMS pastikan memang program yang member utama itu adalah memang program yang penting untuk layanan pengguna user dan bisnis nah untuk pengelolaan penyimpanan dari sisi DBMS anda harus memperhatikan tiga hal yang pertama adalah jika physical database itu sudah mengalami normalisasi normalisasi dua normalisasi tiga ternyata sampai dengan BCNF misalkan nah hasilnya mungkin akan membuat aplikasi semakin baik tapi juga ada kemungkinan jika kompleksitas normalisasinya terlalu tinggi ini bisa mengakibatkan kebutuhan space penyimpanan semakin besar ya atau mungkin membuat query menjadi semakin kompleks ujung-ujungnya adalah pemanfaatan database menjadi tidak efisien sehingga dibutuhkan denormalisasi balik lagi ke normalisasi sebelumnya ini sudah 4NF balik lagi ke BCNF ini sudah BCNF balik lagi ke 3NF misalkan ini adalah proses untuk meningkatkan database write ada redundant tidak apa-apa ada redundant selama memang jika dilakukan normalisasi malah akan menurunkan tingkat efisiensi dari penggunaan data yang kedua adalah partitioning atau partisi bagaimana tabel-tabel yang besar itu bisa dipartisi disimpan yang berbeda supaya aksesnya itu bisa lebih cepat ya memisahkan tabel besar menjadi tabel yang kecil memisahkan menjadi tabel individu sehingga query tidak perlu mengakses seluruh tabel yang rekordnya itu sangat yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan penyimpanan mengelola archive data archiving ya contoh saja lah mahasiswa teknik informatika ini dari tahun 90-an sudah banyak yang lulus sudah banyak wisuda ya tidak perlu disimpan di tempat mahasiswa tabel mahasiswa tapi mungkin bisa dipindahkan ke tabel alumni disimpan di partisi yang jarang digunakan sehingga tidak mememani DBMS archive atau archive itu tetap penting karena satu saat akan digunakan lagi tidak boleh di delete tapi tetap dikelola disimpan di tempat yang tidak mengganggu jalannya pemanfaatan DBMS itu untuk pengelolaan penyimpanan selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah input output contention kita punya server kita punya komputer untuk tempat penyimpanan data kita punya cloud yang menggunakan cloud yang menggunakan server itu bukan hanya DBMS saja tetapi mungkin juga aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan input output dari server dari aplikasi dari operating system itu disebut sebagai contention artinya apa mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya ingat ya meskipun memorinya besar server tetap saja itu disebut sumber dayanya terbatas kalau ini tidak dikelola dengan baik akan terjadi penurunan kinerja ketika disk atau mesin virtual saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut contoh misalkan disini adalah kita lihat dari database dalam layanan ke pengguna seorang DBA harus bisa memanfaatkan harus bisa melihat harus bisa mereview ini tabel ini relasi mana saja yang paling sering diakses khususnya dalam misalkan jam sibuk maksudnya apa ini untuk menghilangkan atau mengurangi apa yang disebut sebagai hotspot dimana pembacaan harddisk itu di track tertentu yang menyimpan tabel tertentu itu terus yang dibaca sehingga bisa panas kalau misalkan tempat penyimpanan menjadi panas meskipun hanya satu sektor tertentu itu dikhawatirkan akan menurunkan layanan input dan output membaca menjadi lebih lama artinya outputnya juga menjadi lebih lama nah bagaimana caranya hal ini bisa dikelola ya artinya mungkin ada yang perlu user jangan dulu menggunakan tabel tersebut pegawai jangan dulu menggunakan tabel transaksi diutamakan dulu yang customer misalkan itu adalah satu cara untuk mengantisipasi input atau output contention ini juga berkaitan dengan penggunaan CPU seorang database administrator harus paham kemampuan perangkat lunak tetapi juga harus paham kemampuan perangkat kerasnya memorinya apa apa tempat penyimpanan prosesor yang digunakan prosesor harus digunakan seefisien semaksimal mungkin untuk mendukung DBMS untuk mendukung bisnis basis data bisnis pastikan bahwa prosesor memang sesuai dengan pengawalan data yang sangat besar misalkan diorganisasi bagaimana jika terjadi penumpukan bagaimana jika terjadi akses data transaksi yang sangat tinggi nah ini seorang database administrator harus memastikan bahwa prosesor bisa berjalan dengan baik jika terjadi kelambatan nah artinya prosesor sudah kewalahan ada mungkin beberapa transaksi yang harus dihentikan ini contohnya misalkan dari sisi manajemen bagaimana DBA tentu saja dengan persetujuan manajemen perusahaan bisa membuat aturan bahwa semua pekerjaan yang dapat dijalankan di luar jam kerja harus dilaksanakan di luar jam kerja lembur tapi ternyata pakai database pada saat jam sibuk atau mungkin jamnya itu pegawai jangan menggunakan database pada saat jam layanan customer sibuk bisa menggunakan di waktu lain supaya waktu akses yang juga didukung oleh CPU oleh prosesor itu tidak menurun atau tidak melambat jadi salah satu yang harus diperhatikan disini adalah pemahaman database administrator kapan jam sibuk atau istilahnya disini puncak jam kerja pada saat database itu banyak sekali transaksi kira-kira transaksi yang bisa ditunda ditunda saja supaya tidak ikut membebani CPU tidak ikut membebani prosesor selanjutnya adalah aplikasi tuning tadi sebetulnya saya sudah menyinggung mengenai normalisasi jadi database ini setidaknya database fisik sudah dilakukan normalisasi setidaknya sampai 3NF normalisasi satu menghilangkan redundansi normalisasi dua menghilangkan apa ketergantungan parsial dan yang normalisasi ketiga meminimalisir atau menghilangkan ketergantungan transitif ini dilakukan di banyak organisasi yang menggunakan model data relasional jika normalisasi kompleks alias lebih dari 3NF coba diperhatikan apakah query menjadi semakin mudah apakah akses data menjadi semakin cepat jika jawabannya adalah tidak maka mungkin diperlukan denormalisasi ini contohnya adalah dengan mengorangi jumlah tabel yang harus digabung saat menjalankan query SQL tentu saja salah satu yang tergabung yang harus dipisah misalkan adalah jika tabel tersebut terdapat field yang redundant apalagi jika satu tabel itu ternyata banyak field yang redundant ini bisa kita lihat lagi review ke model data ke IRD apakah memang field tersebut harus ada di entitas A misalkan atau mungkin dari model datanya juga sudah bisa dipisah aplikasi tuning juga bisa didukung oleh pemeriksaan dan modifikasi kode SQL ingat dalam sebuah transaksi itu tidak memerlukan semua tidak apa pasti tidak memerlukan semua data dalam sebuah tabel pasti dalam select itu ada pilihan kalau satu tabel ada 10 field misalkan kecil kemungkinan 10-10 akan dipakai dalam sebuah transaksi pasti ada syarat mungkin diperlukan juga subquery misalkan untuk melakukan filtering supaya akses data semakin cepat ini harus diperhatikan contoh paling sederhana adalah jangan menggunakan bintang di dalam select pastikan bahwa di select itu hanya field yang dibutuhkan saja dan pastikan juga ada penulisan mengenai tabel sebelum field ada tabel mahasiswa fieldnya nrp select mahasiswa titik nrp dengan apa menginformasikan kepada dbms di select tabel yang akan dipilih itu akan mempercepat akses itu tuning sql ya jadi kalau tidak boleh pakai bintang berarti query yang melakukan scan seluruh field itu harus dihindari pastikan bahwa query itu ada index nya jadi yang dibaca hanya index nya saja tidak seluruh record tidak seluruh field dalam satu record cara paling sederhana membuat index adalah memastikan setiap tabel itu memiliki primary key primary key nanti akan membuat tabel selanjutnya adalah anda sebagai database administrator jika sudah membuat primary key sebagai index atau mungkin create index sendiri pastikan anda akan memilih perintah-perintah yang tidak akan menghilangkan index tersebut hal selain itu juga yang harus diperhatikan adalah penggabungan multi table kita perhatikan misalkan select from where kita perhatikan where sorry from apakah betul query ini harus membuka 3 tabel atau cukup dari 2 tabel saja ingat membuka mengambil tabel dari from tabel mahasiswa koma tabel dosen koma tabel kuliah itu akan memerlukan pembacaan yang lebih lama membaca from 3 tabel dengan membaca from 2 tabel tentu saja lebih cepat yang 2 tabel anda harus bisa melakukan review betul tidak ini dibutuhkan karena nanti akan berakibat kepada lamanya layanan transaksi oleh database apalagi jika tabel itu berisi field dan record yang sangat banyak semakin banyak pembacaan akan semakin lama meskipun sudah menggunakan index oke itu adalah poin-poin dari manajemen basis data yang termasuk juga tuning yang barusan kita bahas harus diperhatikan oleh seorang database administrator oke materi bisa dilihat di blog materi yang lengkapnya cukup untuk video sekarang terima kasih